Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel youtube Idapar Buat teman-teman yang udah subscribe Maka sebanyak udah nontonin video-video aku Dan buat teman-teman yang baru gabung Perkenalkan nama aku Ida Dan disini aku membahas seputar jualan online Dan rekomendasi toko yang harganya super murah Dan pastinya bisa untuk dijual lagi Dan buat teman-teman yang udah subscribe Jangan lupa nyalain loncengnya Supaya kalian dapat notifikasi Kalau aku upload video baru Oke teman-teman Jadi nih di video hari ini Aku mau nge-share beberapa produk Yang paling laris untuk teman-teman Yang nge-dropship Jadi nih buat teman-teman dropshipper penting banget Mencari produk yang terlaris Karena kasamer biasanya Mengincar produk-produk itu Oke jadi produk yang pertama adalah Produk di bidang fashion Nah fashion itu kan udah aku bilang dari video sebelumnya Fashion itu banyak banget macamnya Ada baju wanita, baju pria, kemudian baju anak dan lain-lain Nah baju wanita juga banyak banget jenisnya Ada baju tidur, ada baju wanset Kemudian ada juga baju kayak baju duster dan lain-lain gitu Dan baju pria pun sama ada kemeja, kemudian ada kaos, kemudian ada baju piama, koko dan lain-lain gitu loh Jadi memang di ranah fashion tuh banyak banget Tapi fashion ini tuh banyak peminatnya banget Apalagi dari kalangan remaja Yang biasanya mereka tuh liat Kayak online shop, kemudian ada Juga kayak di TikTok-TikTok Itu kan banyak banget ya yang nge-share-nge-share Racun Shopee dan lain-lain Nah untuk temen-temen nih yang nge-drowship Di bidang fashion ini cocok banget Karena banyak banget peminatnya Dan untuk mengenai apa yang bakalan barang yang kalian jual Itu terserah Karena aku udah bilang tadi untuk fashion itu banyak macamnya Jadi kalian mau jualan baju wanita Atau misalkan mau jualan baju pria Terserah itu sesuai dengan kriteria yang kalian punya Dan juga ketersediaan barang yang kalian punya Kayak gitu temen-temen Kemudian produk yang terlaris kedua adalah Kosmetik Nah kosmetik ini juga banyak banget Digandungi oleh wanita-wanita gitu ya Walaupun wanita tersebut jarang make up Tapi seandainya pasti dia punya bedak Atau misalkan lipstick lah ya Karena kenapa? Karena ini tuh kayak semacam udah kebutuhan wajib loh Bagi perempuan Karena memang kosmetik tuh udah mulai dari Lipstick yang murah, lipstick yang mahal Kemudian bedak yang murah Kemudian foundation Kemudian bebek krim dan lain-lain Itu tuh bener-bener Banyak banget jenisnya Malah banyak banget Apalagi zaman sekarang ya Dari harga lipstick 10.000-8.000 Itu udah dapet lipstick Dan bener-bener banyak banget Diminati oleh para remaja-remaja gitu loh Jadi buat temen-temen nih Yang mau jualan online Kosmetik juga bisa jadi salah satu Apa namanya? Salah satu ide kalian Kalau misalkan mau jualan online Karena banyak banget Peminat-peminat Untuk Pemakai kosmetik Ya temen-temen Terus Barang yang terlalu Yang ketiga adalah Smartphone Jadi di online shop Atau misalkan ngedrop sih Smartphone juga Boleh banget Karena smartphone ini kan Bener-bener dibutuhkan banget Apalagi pada zaman sekarang ya Jangan sekarang Serba Handphone Apa-apa Handphone Itu tuh kayaknya tuh Bener-bener dibutuhin banget Jadi buat temen-temen nih Kalau misalkan ngedrop sih Smartphone Itu kan kalau di online shop Pasti banyak cashback Dan lain-lain Atau misalkan gratis ongkit Dan lain-lain juga Dan disana juga Banyak deskripsi yang detail Buat temen-temen Ini juga bisa dijadiin Salah satu Barang Atau Barang jualan Yang bakalan kalian drop sih Karena ini juga termasuk Barang yang terlaris Untuk ngedrop sih Barang yang terlaris selanjutnya adalah Makanan Ini yang keempat adalah makanan Makanan di online shop Udah banyak banget Dari mulai yang basah Yang kering Kayak kue Kemudian atau misalkan Makanan-makanan Korea Kemudian ada juga Makanan-makanan frozen Dan lain-lain Buat temen-temen nih Kayak misalkan Banyak banget kan Kayak cireng-cireng Yang kayak gitu Terus ada juga Duren Yang memang frozen food gitu ya Yang memang Pengirimannya harus pakai gojek Tapi disana Mereka banyak juga gitu loh Yang ngedropshipin Kayak gitu temen-temen Nah buat temen-temen Makanan juga bisa banget Dijadiin Untuk ngedropship nih Karena memang Banyak banget macemnya Apalagi snack-snack yang Dua ribuan Itu banyak banget Yang ngedropship Snacknya itu Kayak misalkan isinya Kacang-kacangan Kemudian keripik Dan lain-lain Jadi di makanan ini Itu banyak banget kriterianya Mau frozen Yang tadi aku bilang Mau yang kering-kering Kayak keripik Kemudian mau yang kuah-kuah Ada baso Ada Cilok Kemudian Dan banyak banget Makanya kalian bisa Pilih produk sendiri Kalau misalkan Mau ngedropship Dari kriteria makanan Kemudian Yang kelima Adalah Perlengkapan bayi Apalagi perlengkapan bayi Di masa pandemi Kayak gini Orang kan males Belanja ke pasar Apalagi lagi hamil Jadi Biasanya Itu tuh Lebih pengen Kayak beli online Aja gitu Nah buat temen-temen Yang ngedropship Bisa juga kan Jualin barang-barang bayi Dengan ngedropship Apalagi banyak banget kan Di online shop Baju-baju yang sepaket Dari mulai Baju, celana, dalemannya Kemudian juga Sepatu, topi Dan lain-lain Itu kan banyak banget Yang sepaket-sepaket Nah apalagi Kalau misalkan kita tawarin Ke temen-temen Yang Gak tau marketplace Contohnya Yang jarang Membuka marketplace Itu kan kalian bisa juga Ngedropship Dan itu tuh Harganya lumayan Misalkan Dari marketplace Cuman 70 Kalian kan bisa jual 80 Atau 85 Itu sih terserah Cuman kalau aku lihat Dari beberapa Perlengkapan bayi Harganya memang Lumayan murah juga Dan bisa banget Didropshipin Bisa banget Harganya di up Nah kalau misalkan Selain baju-bajuan Itu juga kan banyak Perlengkapan Untuk ibunya juga Kayak korset Kemudian ada juga Pampingan Kemudian ada juga Kayak semacam Apa sih Yang untuk menghapuskan Stretch march Kayak gitulah Banyak lah produk-produk Untuk perlengkapan Ibu dan Anaknya gitu loh Jadi ini juga bisa Menjadi salah satu Sumber kalian Untuk ngedropship Ke teman-teman Yang lain gitu Yang selanjutnya adalah Peralatan rumah tangga Nah peralatan rumah tangga Aduh banyak banget Jenisnya ya kan Apalagi kalau sekarang Itu banyak banget Import-import Cina Harganya super murah Tapi lokal juga Gak kalah murah ya Kalian bisa cek aja Banyak banget Barang-barang yang bisa Kalian dropshipin Contohnya Kayak sendok Yang satu set Dengan garpu Terus kemudian Dengan sumpitnya juga Dan itu tuh Ada cutnya gitu Ada tempatnya Itu kan bisa banget Kalau misalkan kita Traveling Bawa-bawa Itu kan bisa Kita bawa Lebih simpel Nah itu tuh Bisa kita dropshipin juga Kalau misalkan Buat teman-teman Yang pergi-pergian Yang bisa beli Terus selain itu Ada juga Kayak peralatan Peralatan rumah tangga Contohnya kayak One set alat masa Kan kalian bisa juga Ngedropshipin Barang-barang yang kayak gitu Nah Jadi tuh Banyak banget lah Pokoknya Perlengkapan rumah tangga Kalau misalkan Alat ngepel Yang banyak macemnya Kalian bisa cek sendiri Dan bisa didropshipin juga Atau misalkan Pernak-pernik yang harganya Cuma Rp3.000an Kayak lap Terus Ada juga kayak Apa namanya Taplak meja Dan lain-lain Jadi buat teman-teman Yang ngedropship Boleh banget Peralatan rumah tangga Bisa kalian Jadiin sebagai sumber Dropshipan Oke semuanya Jadi tadi adalah Video yang aku share Mengenai produk-produk Terlaris untuk Dropshipper Buat teman-teman semua Yang lagi ngedropship Semoga Video ini bisa bermanfaat Buat kalian semua Jangan lupa like Comment Share video youtube aku Dan see you on my next video Bye